Kegiatan ini juga merupakan program Kementerian Sosial untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Jomber. Untuk distribusi kali ini, Pemta pemastikan tidak ada biaya untuk menebus berat tersebut seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk itu, model distribusi kali ini bahkan Bupati memerintahkan perangkat kecamatan dan desa untuk mengawal langsung distribusi berat hingga ke rumah-rumah untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar. Masing-masing keluarga miskin dijatah 10 kg berat. Bila di lapangan ditemukan adanya pungutan liar ataupun jumlah berat yang diterima, Bupati berharap warga langsung melaporkan hal ini karena tindakan tegasnya diberlakukan oleh pemerintah bila ada pejabat berwenang atau oknum yang memainkan berat rastra. Sejumlah rastra dari Kementerian Sosial, sejumlah 8.000 ton untuk kurang lebih 8.000 kk di Jember ini. Jadi sudah saya pesankan untuk seluruh yang terkait, pacamat, kades, bahwa rastra ini dibagikan tanpa tebusan. Sejumlah 10 kg tidak boleh dikurangi, tidak boleh dibagikan, harus dibagikan hanya kepada yang ada di daftar. Manakala ada warga miskin yang tidak terdaftar dan belum mendapatkan rastra, silakan didaftar untuk diajukan mendapatkan rastrada. Tetapi amanat rastra ini tidak boleh diganggu-ganggu. Hanya boleh dibagikan kepada mereka yang ada di daftar tersebut. Oleh karenanya, saya mohon pada semua untuk membantu distribusi ini dan membantu memantaunya agar benar-benar haksi miskin nyampe di tangan yang tepat dalam jumlah yang cukup. Tidak ada pengurangan dan tidak ada tebusan. Dari Pendopong, Yudhif Adik Jemberhatu TV melaporkan.